Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah Anda mendapat nomor ataupun SMS seperti ini Nomor Anda terdaftar jadi auto TP oleh nomor handphone-nya Ini nomor handphone penipu, pulsa Anda terpotong 10.000 setiap tanggal 29 Untuk berhenti, klik TP, kirim ke nomor tersebut, kirim ke 858 gratis Nah, saya sudah mendapatkan 2 SMS yang hampir sama Satu dari 6813, satu lagi dari 5719 Nah, ini nomor Anda terdaftar surf TP ke nomor sekian-sekian Pulsa Anda terpotong 15.000 setiap tanggal 6 Nah, untuk berhenti, klik TP ke nomor sekian, kirim ke 858 Jadi, perlu Anda ketahui, bagi penggunaan nomor simpati Kode TP ini sebenarnya adalah singkatan dari transfer pulsa Jadi, yang mengirim SMS kepada Anda Ini memakai logika terbalik Nah, kenapa saya bilang logika terbalik? Dia memberitahu bahwa seakan-akan Anda sudah terdaftar di auto TP Pulsa Anda terpotong Padahal sebenarnya, kalau kita ketik perintah TP 10 Maka, justru Anda yang akan mentransfer pulsa Dari nomor Anda ke nomor yang diinginkan oleh target Nah, di sini kita lihat penipunya agak sedikit cerdik Dia sengaja meminta nomor transfer pulsa Itu berbeda antara nomor yang dia kirimkan Dengan nomor yang dia inginkan transfer pulsa Jadi, dapat kita lihat di nomor kedua Nah, di sini dia ingin minta transfernya ke 7755 Sementara dia mengirim dari 5719 Nah, ini liciknya mereka Kenapa ini saya bilang penipuan? Mari kita lihat informasi di internet Nah, ini sudah banyak diulas di internet Kita buka browser Nah, ini kita ketikan penipuan dengan modus TP keywordnya Nah, Anda cari waspada modus penipuan bermodalkan auto TP lewat HP Ini penjelasannya Modus penipuan via SMS versi terbaru Ngaku sudah mengaktifkan auto TP Nah, di sini ada kata auto TP Artinya auto transfer pulsa Jadi, ada dua perintah untuk transfer pulsa Pertama adalah TP sendiri Ya, transfer pulsa Yang kedua adalah auto TP Nah, apa bedanya auto TP dengan TP? TP transfer pulsa hanya dilakukan sekali saja Sementara auto TP Anda akan mentransfer pulsa dengan nominal yang sama Tetapi dilakukannya setiap bulan pada tanggal Anda pertama kali mentransfer Jadi, misalnya kalau Anda mentransfer hari ini tanggal 24 Maka bulan depan akan di debit lagi pulsa Anda Ditransfer ke nomor yang dituju sebelumnya Sebanyak nominal yang sama Nah, itu bedanya auto TP dengan TP Jadi, auto TP itu pengulangannya transfer pulsa setiap bulan Berulang-ulang Nah, di sini kita lihat sudah banyak sekali modus penipuannya Auto TP Nah, dari mana kita tahu ini penipuan Bahwa TP itu adalah transfer pulsa Jadi, sebenarnya Kita kembali lagi ke SMS tadi Sebenarnya nomor Anda tidak terdaftar sama sekali di surf TP ini Ataupun juga nomor Anda tidak pernah terdaftar auto TP oleh nomor 6868 ini Ya Dan justru perintah TP ini sebenarnya apa? Nah, untuk mentelusuri apa perintah TP Kita mengunjungi langsung website-nya Telkomsel Kita cek ke browser lagi Nah, kebetulan di sini sudah saya telusuri Ini penipuannya Nah, ini cara transfer pulsa Nah, di sini kita masuk ke website-nya Telkomsel Resmi Jadi, di sini teman baik suka kirim pulsa Dapatkan layanan transfer pulsa dari TP tadi Menghubungi bintang 858 pagar Nah, kirim terima pulsa dengan mudah Transfer pulsa Jadi, transfer pulsa itu dengan kodenya ATP Kesesama temanmu Minta teman kirim pulsa Atau transfer pulsa otomatis Nah, ini yang auto TP ya Nah, transfer pulsa dapat dilakukan Untuk kartu dengan operator Telkomsel Yang ini simpati, as, dan loop Caranya adalah hubungi bintang 858 Pilih angka 1, transfer pulsa Terus masukkan nomor penerima yang diinginkan Ini kalau via telepon Jadi, kita ketik 858 pagar Nah, kalau via SMS Kita ketik TP Transfer pulsa Spasi nominal Spasi nomor tujuan Kirim SMS ke 858 Nah, dari sini dapat ketahuan Bahwa sebenarnya TP adalah transfer pulsa Via SMS Kenomen yang tujuh Jadi, tidak benar bahwa Jangan ditunjukkan SMS ini Anda sudah terdaftar di auto TP Itu sama sekali adalah berita wohong Nah, di sini dilihat Surf TP Nah, bagaimana kalau seandainya Kita sudah tertipu oleh mereka Nah, bagaimana cara melihatnya Bahwa kita sudah pernah melakukan Transfer pulsa Ataupun kita masuk ke dalam list Transfer Atau TP ini Nah, bagaimana cara mengantisipasinya Oke Saya tunjukkan caranya kepada Anda Sesuai dengan perintah Telkomsel tadi Anda masuk ke bagian telpon Setelah itu Anda klik bintang 858 Pagar Setelah itu Anda telpon Nah, di sini kita lihat Ada 5 menu Untuk bintang 858 pagar Pertama, transfer pulsa Atau TP tadi Adalah mengirim pulsa Dari nomor Anda Ke nomor orang lain Sementara Nomor 2 Adalah minta pulsa Artinya Anda meminta pulsa Dari nomor orang lain Ke nomor Anda Yang ketiga adalah Auto TP Nah, ini berlangganan Transfer pulsa setiap bulannya Yang keempat adalah Delete Auto TP Yang kelima adalah List Auto TP Nah, kita lihat Apakah kita masuk ke dalam List Auto TP dulu Sebelum kita Menghapusnya Kita klik option nomor 5 Klik 5 Kita kirimkan Nah, ada pemberitahuan Bahwa Anda tidak terdaftar Pada layanan Auto TP Oke, Alhamdulillah Nah, bagaimana kalau seandainya Nomor Anda Terdaftar Bagaimana cara menghapusnya Kita tinggal bagi kontak Kita tekan bintang 858 Sekali lagi Nah, kita lakukan Pilihan nomor 4 Kita kirimkan Nah, di sini silakan Memasukkan nomor tujuan Yang akan Anda hapus List Auto Auto Transfer Pulsa Nah, Anda bisa Memasukkan nomor penipu tersebut Atau nomor yang sudah pernah Anda kirim Auto TP Setelah itu Anda kirimkan Maka otomatis di sini Akan terhapus Auto TP Oke, semoga Bermanfaat Dan semoga Anda terhindar Dari cara-cara penipuan Via SMS ini Sukses untuk Anda selalu Wabilahi Taufiq Wahli Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton